Sekolah dasar di Kecamatan Padang Barat, Sumatera Barat, tewas tenggelam. Evakuasi korban berlangsung hingga 3 jam. Citizen jurnalis Prima Doni merekam proses evakuasi ini untuk Anda. Pantai Purus Padang, Senin sore keempat. Dua orang siswa SD di Kecamatan Padang Barat tenggelam. Pencarian dilakukan, kerumunan warga yang menyaksikan evakuasi pun membeludang. Selang 2 jam, Tim Sar dan anggota kepolisian Restor Kota Padang bisa menemukan kedua korban. Salah satunya jenazah Resulina, siswi SD Negeri 29 Purus Padang ini ditemukan sekitar 300 meter dari bibir pantai Purus. Jenazah langsung dievakuasi menuju rumah sakit Bayangkara, Padang. Sebelumnya, petugas bisa menemukan korban lainnya, Muhammad Restu. Sempat kritis, nyawa Restu tak bisa diselamatkan. Kedua korban diduga tenggelam karena tak bisa berenang. Korban bersama teman-temannya kala itu berenang usai pulang sekolah. Keduanya terseret ombak hingga ke tengah laut. Dalam keadaan mandi-mandi. Berapa orang dia mandi itu, Pak? Tiga orang. Tiga orang. Siapa tahu namanya, Pak? Namanya kurang tahu, cuman adiknya ada yang tidak mandi satu orang. Nah, adiknya ini yang kasih informasi, kakaknya yang saya ambil tadi. Kakaknya satu orang. Dan ada satu lagi perempuan. Akibat insiden ini, larangan berenang di pantai Purus, Padang diperlakukan hingga cuaca membaik. Polisi meminta warga turut aktif memantau anak-anak yang kerap berenang di kawasan berbahaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.